Intro Dari ketujuh tersangka kasus narkotika yang berhasil ditangkap jajaran Sat Narkoba Polres Ponorogo diantaranya berinisial O, W, R, Y, W, dan S, warga Kabupaten Ponorogo. Sedangkan tiga tersangka lainnya berinisial BK dan EP, warga Kabupaten Madiun, dan AP, warga Kabupaten Magetan. Dalam penangkapan ini petugas harus membutuhkan waktu yang cukup lama, mengingat jaringan yang dikomando oleh O, W ini ada yang dari daerah lain. Sedangkan hasil pengembangannya, petugas berhasil menangkap enam tersangka di sejumlah tempat yang merupakan pemakai sabu dan barangnya dari O, W. Selain tujuh tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti seperti alat hisap sabu, buku tabungan, uang tunai, sejumlah handphone, narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam beberapa plastik ukuran kecil. Kini dari ketujuh tersangka terpaksa digelandang keseltahanan Polores Ponorogo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan mereka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Itu dari anggota satres narkoba melakukan penyidikan, dimulai dari tersangka O, W yang sering mengkonsumsi narkoba, narkotika, golongan satu, jenis sabu-sabu, yang kemudian itu kejadian pada hari Sabtu, kemudian selanjutnya dikembangkan mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dan akhirnya dilakukan penangkapan atau pengungkapan kasus narkoba sebanyak tujuh kasus, dan tujuh tersangka dengan barang bukti 10,64 gram, dan diantaranya ada salah satu juga tersangka yang membawa pil double L yang kurang lebih 964,974 butir. Sementara selain para tersangka pengedar dan pemakai narkoba ditangkap petugas, salah satu tersangka kedapatan membawa pil double L sebanyak 400 butir siap edar. Terima kasih telah menonton!